Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Moms and Dad bertemu lagi dengan saya Dr. Subi di Klinik Mutiara Cikutra kali ini kita akan bahas tentang penyulit pada khitan secara umum ada beberapa penyulit yang terjadi pada khitan yang menjauhkan khitan lebih susah untuk lakukan dibandingkan dengan penis yang normal apakah itu? yang pertama mungkin pernah kita bahas yaitu timosis dimana keadaan kulit susah untuk ditarik ke belakang sehingga menyebabkan kepala penyulit tidak bisa keluar secara normal ada dua macam timosis timosis fisiologis dan timosis patologis fisiologis yang sedang terdiri pada anak-anak yang patologis itu bisa disebabkan oleh infeksi sehingga bisa lengket atau gagauan-gangguan lainnya mengapa timosis disebutkan terdiri pada khitan? karena timosisnya sering jadi perlenketan pada anak sehingga harus melakukan tindakan khusus gimana caranya biar kepalanya bisa keluar sehingga bisa dilakukan pitan secara optimal yang selalu terjadi adalah perdarahan pada primosis kita pernah bahas tentang primosis? tinggal lihat di video kita di atasnya penyelitian yang kedua yaitu para primosis nah apakah itu para primosis? para primosis adalah satu keadaan dimana kulit kepala yang tertarik tidak bisa dimajukan kembali ke depannya sehingga menjadi pencekikan pada leher penis hal ini sudah terjadi mungkin ketika primosis itu dipaksakan untuk dikeluarkan mungkin terbuka ya tapi kepala itu kelaju lagi sehingga menjadi pencekikan pada leher penis yang bisa menyebabkan iskemik pada penis dan itu berbahaya sekali dan harus dilakukan tindakan kita mungkin di masalah kita ada yang dinamakan dengan sunat jin nah kok anak saya pulang-pulang sudah di sunat kok? ada yang seperti itu? nah itu sebenarnya adalah satu keadaan para primosis dimana kulitnya terdorong ke belakang jadi seolah-olah anak sudah sunat padahal sebenarnya belum dan ini sangat berbahaya karena bisa menekan penis dan harus dilakukan tindakan kita dengan segera dan penyelitian lainnya pada anak-anak dengan keadaan yang khusus atau ABK biasanya pada anak-anak yang hiperaktif pada anak-anak yang autisme dan lain-lain mereka adalah anak-anak yang dengan energi yang luar biasa sehingga susah untuk penyelitian kita dan perlu tindakan yang spesial pula untuk melakukan penyelitian pada anak-anak dengan keadaan tersebut harus ada tidak saya khawatir jika meniliki anak-anak dengan keadaan seperti ini karena Sikrum by Mutia Raci Kipra sudah sering melakukan penyelitian kita dengan keadaan penyelitian tersebut jadi bisa langsung kontak nomor 2 lain ini adalah penyelitian saya tentang penyelitian pada kita semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment di channel kesayangan kita Klinik Mutia Raci Kipra saya Bersubi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!